Kasus dugaan korupsi dana desa Sungai Lebuh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci oleh mantan PJ Kepala Desa Lefra Oktomi akan segera menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Caksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Cambi. Lefra Oktomi, mantan PJ Kepala Desa, terdakwa kasus dugaan korupsi dana desa Sungai Lebuh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci akan segera menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Cambi pada 20 Desember 2022. Dalam dakwaan, terdakwa diduga korupsi dalam pekerjaan pembangunan di desa tersebut yang tidak dilaksanakan atau fiktif. Jenis tindak pidana Tipikor pada pengelolaan keuangan APB Des tahun 2020 Desa Sungai Lebuh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci dengan dugaan menyelewengkan dana desa sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai 613 juta rupiah. Terdakwa disangkakan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Iqbal Jek TV melaporkan